Ini Ibu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya Ibu Handayani ya? Iya benar, seperti waktu dia disalukan. Eloh kan Ibu Handayani yang bilang Pak, katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Dia pakai kolor. Ternyata teman-teman ada kejadian yang sangat lucu ya di kesaksiannya Handayani teman-teman. Saya pikir di kesaksiannya Handayani ini cuma orang-orang Kristen yang menelpon. Cuma orang-orang Kristen yang masuk gitu ya. Ternyata ada juga orang Islam yang masuk. Beliau adalah Unirifa dan bertanya kepada Handayani ini teman-teman. Tapi pendeta Yusuf Manubulu langsung marah. Pada saat Unirifa menanyakan, katanya didatangi Tuhan, Handayani didatangi Tuhan pakai kolor gitu kan. Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah teman-teman. Langsung nggak enak ya seperti di intro barusan. Tapi anehnya teman-teman, pada saat Handayani ini mengatakan Yesus itu datang, tubuhnya kotor. Kakinya kotor, tubuhnya kotor dan dia pakai kolor. Pendeta Yusuf Manubulu cuma cengengesan teman-teman. Tapi pada saat orang Islam bertanya tentang kesaksiannya Ibu Handayani, ya. Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah, sodara-sodariku. Baik, seperti apa videonya? Ini langsung saja kita simak, sodara-sodariku. Oke, si siapa nih? Iva. Iva, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam Ibu Handayani. Aduh luar biasa ini. Ini ada si apa nih, tukang togel nih ya, meme kece ya. Tukang togel masih hidup aja nih tukang togel. Pak Yusuf Manubulu, ini Ibu Handayani bertemu dengan Tuhan. Katanya pakai... Sebentar, Iva. Oh iya, ya, sorry, sorry. Ya Pak, ya lanjut. Kok bisa langsung bilang Pak Kace, kok tukang togel? Dari mana sih ini keterangannya? Katanya dulu pernah jadi dukun togel, katanya Pak Kace ya. Saya pernah dengar aja sih, kalau salah ya minta maaf. Ya Pak Kace. Ini dia teman-teman ya, ini pada saat si Kace masih ada dan menjadi dayangnya pendeta Yusuf Manubulu ya teman-teman. Dan pernyataan togel-togel itu keluar dari mulut si Kace sendiri, saudara-saudariku ya. Jadi pendeta Yusuf Manubulu ini, apa ya, menurut saya baper gitu ya. Karena dayangnya disebut tukang togel. Kace lah yang tahu itu. Udah minta maaf aja, dimaafin karena omonganmu itu sama dengan nabinya, halu. Iya, iya, nggak apa-apa. Saya nggak mau ini. Baru masuk langsung menghina, menghujat, dan lain sebagainya. Seperti itulah room mereka teman-teman ya. Khususnya roomnya Manubulu, roomnya Bombom, roomnya Lidara, roomnya Heri, gitu kan. Ini sama si Kace sih, karena Kace udah sering babak belur. Ini Ibu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya, Ibu Handayani ya? Iya, benar. Kamu punya mulut itu kok nggak sopan banget ya? Kamu punya mulut kok nggak sopan banget? Kok nggak sopan banget? Kata pendeta Yesus Manubulu, teman-teman ya. Padahal yang mengatakan atau yang bersaksi, Yesus itu datang, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor. Itu Handayani yang membuat kesaksian pernyataan daripada Handayani. Kalau si Unirifa ini kan cuma bertanya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Handayani ini, teman-teman. Tapi apa kata pendeta Yesus Manubulu? Kamu punya mulut kok nggak sopan banget ya? Katanya orang Islam yang bertanya seputar kolor itu, seputar Tuhan berkolor itu, teman-teman. Sesuai dengan kesaksian dari Ibu Handayani, pendeta Yesus Manubulu langsung mengatakan tidak sopan. Mulutnya tidak sopan gitu kan. Sementara Handayani yang bersaksi mengatakan tubuhnya kotor, kakinya kotor, dia pakai kolor. Tidak dipermasalahkan oleh pendeta Yesus Manubulu. Ini kan konslet, saudariku ya. Oke, kita lanjutkan. Eloh, kan Ibu Handayani yang bilang, Pak, katanya ketemu Tuhan pakai kolor. Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Eloh, kan saya dengar kesaksian Ibu Handayani barusan tadi. Dia ketemu Tuhan pakai kolor, katanya. Jadi saya nanya dong, kok Tuhan pakai kolor, terus kotor, nggak pakai sendal, gitu. Jadi kan saya tanya sama Ibu Handayani, itu pakai kolor, gitu. Ini lah umat kamu nih ya, inilah umat kamu nih ya, yang paling jorok kamu ini ya. Ini, 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 si Amin Wijaya, ya, pada saat masih menjadi dayangnya pendeta Yesus Manubulu. Inilah umat kamu ya, inilah umat kamu ya, yang paling jorok begini dan begitu, begini dan begitu, gitu kan. Padahal si Uni Riva, ini cuma bertanya, cuma menanyakan apa yang disampaikan oleh Ibu Handayani ini. Saudara-saudariku, kalau pertanyaan Ibu Riva ini jorok, kurang sopan, mulutnya begini dan begitu, seharusnya sebelum mengatakan kepada Uni Riva, pendeta Yesus Manubulu, sebelum mengatakan kepada Uni Riva, Amin Wijaya ini sebelum mengatakan kepada Uni Riva, seharusnya katakan dulu kepada yang bersaksi di channelnya pendeta Yesus Manubulu, si narasumbernya ini, Ibu Handayani, yang mengatakan, kalau enggak salah bahasanya begini teman-teman ya, mohon maaf jika salah ya, Tiba-tiba saya mimpi, tapi tidak mimpi, nyata, nyata sekali. Saya kok melihat awan, tiba-tiba dari awan itu muncul kaki, kaki yang begitu kotor. Lalu, dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Handayani, saudara-saudariku. Ya, jadi, kalau dibilang tidak sopan, kalau mau dibilang apa ya, ya tidak sopan begini dan begitu, seharusnya itu disampaikan kepada si Handayani, bukan disampaikan kepada si Uni Riva, kan gitu teman-teman. Mulut kamu itu enggak bagus ya, itu mencerminkan umatmu begitu ya. Pertama kamu masuk ke asa, sudah menghina orang. Tuh, 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 tuh. Amin Wijaya, kejang-kejang, saudara-saudariku. Padahal yang mengatakan, yang mengatakan kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor, itu Handayani. Kalau Uni Riva, ini kan cuma bertanya, ya menanyakan apa yang telah disampaikan oleh Handayani. Ibu tadi bilang, Tuhan datang pakai kolor, gitu. Iya, katanya. Kata Handayani bilang iya. Handayani bilang iya. Tapi, pendeta Yusuf Manubulu, marahnya malah kepada si Uni Riva. Dan juga Amin Wijaya, malahnya malah ke Uni Riva. Ini kan, apa ya, somplak. Ternyata, di video kesaksian Handayani, ada kejadian yang sangat langka, lucu, bin ngakak, saudara-saudariku, ya. Oke, semoga terhibur, ya. Saudara-saudariku, anggap saja video ini adalah video lawak-lawak, ya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.